Hai tadi entah apa yang terjadi akhirnya kita harus ulang lifenya hari ini kita lagi mau mengulas trailer dari WTV original 17 lamanya yang akan tayang segera di WTV dan di iFlix jangan nonton di platform lain karena itu artinya baju gram jangan nonton di link website-website yang ilegal nonton musim-musim selanjutnya juga hai hai aku siapin lampu-lampu nih karena ada kehadiran shiva hari ini wajib kita gimana tadi nonton ailernya super cepat ya versi cepat Iya I don't know how deh kok cepat banget aku share visit Instagram aku nih jadi buat yang tadi belum terlalu ini pada nge-share asik pada nanya kenapa judulnya 17 selamanya yang umurnya 17 terus siapa Rizky atau shiva yang umurnya 17 terus adalah dawai-dawai itu enak ya enak ya umurnya 17 terus kayaknya nggak ngerti deh hello tutorial Hai mana Steffi kucingnya nih siapa katanya kucingnya mana Sibi Sibi Hai kok burung lucu diajak syuting dong bukanya selalu gitu ajak syuting 17 selamanya Tentang 17 Agustus eh bener sorry guys aku re-invite dulu ya aku agak error bentar-bentar oke nanti ada teka-teki ya tanya-tanyaan sama Steffi oke coba kita bahas judul yang sebelumnya yang barusan tayang judulnya kaget nikah Steffi baru selesai disitu Steffi jago ngapain sambil healing belajar skill baru apa di healing center di healing center di healing center maunya healing tapi jadinya jatuh cinta sama belajar belajar painting lah lumayan dapet skill baru belajar sama yoga-yoga dikit-dikit jatuh cinta terus jajak mabuk kawat nih gurunya ici pak seharusnya tuh bisa join lagi kali ya udah alhamdulillah shiva tampil beda jadi tambah muda lagi umurnya 17 terus ya iya emang aku disini jadi 17 terus umurnya mukanya gitu-gitu aja sih iya iya sama kambu lesli 17 terus i mean oke kita gangeran deh ditanya dulu kalau bisa selamanya beneran nih ya punya super power bisa umur 17 terus selamanya what will you do different dengan kehidupan yang sekarang Steffi dulu deh Steffi karena kalau shiva kayaknya banyak nih dia kan perannya kayak gitu kalau aku jujur kalau bisa dikasih pilihan gak mau sih gak mau hidup 17 selamanya karena kayak mau ngapain bingung gak sih kalau hidup kelamaan gitu kalau 49 selamanya mau gak tidak gak mau aduh hidup normal-normal aja waktunya tua-tua waktunya waktunya apa mengkerut-mengkerut gitu gak sih kayak normal aja kalau kayak kucing gitu kan punya sembilan kehidupan ya nine lives katanya iya sembilan nyawa katanya kalau shiva gimana pasti banyak-banyak inspirasi nih pas syuting gimana kalau bisa umur beneran nih beneran in real life semakin aku hidup 17 selamanya semakin aku gak payah hidup 17 tahun selamanya tidak enak basically kan 17 selamanya menceritakan struggle si dawai kan sebagai forever teenage jadi itu udah memberikan aku seribu alasan untuk mensyukuri pertambahan usia aku ini bener sih udah tuh ada yang baru bangun baru bangun nak aja udah di luar nih halo guys udah live ya semuanya nonton trailer 17 selamanya tinggal tinggal Rizky yang belum jawab kalau di beneran di kehidupan nyata tadi setengah jam masing-masing jawabnya sekarang tinggal Rizky kalau beneran di kehidupan nyata bisa umur 17 selamanya what will you do different dengan kehidupan sekarang kalau beneran bisa 17 selamanya gitu apa ya kalau beneran 17 selamanya 17 tahun terus aduh ngapain ya keliling dunia kali keliling dunia bosan juga 17 selamanya gak aduh enggak deh jangan nih normal-normal aja lah udah jangan 17 selamanya tapi mungkin keliling dunia gak cukup umur gak cukup umur tapi kalau 17 tahun terus gak bisa ini ini tapi mungkin walaupun akunya menderita tapi mungkin akan jadi ini sih bisa jadi hal baik buat orang kan karena aku bakal jadi saksi hidup sejarah terus kan jadi sejarah pasti gak bisa bohong karena ada saksi hidup nih tapi jangan ya udah deh normal-normal aja sedih ntar yang lain udah pada kemana kita masih aduh sendiri jadi gak salah dalam ya oke nanya lagi tuh Steffi Steffi kalau bisa 17 selamanya mendingan kamunya atau pasangannya kamu mendingan mendapat pasangan yang 17 selamanya atau kamunya yang 17 selamanya mendingan pasangannya karena karena kalau aku berarti aku dia aku dong gitu kan kira kira nangisannya suka berondong hehehe 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 itu kayak tabu nih hehehe hehehe Shifa Shifa kenapa mending pasangan aku atau aku yang 17 selamanya mending 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 siapa ya mending pasangan aku sih aku soalnya kayak gak bisa deh kayaknya kalo misalkan aku yang 17 terus terus pasangan aku tua terus teriap meninggal aku mendingan aku yang ninggalin daripada ditinggalin iya bener hehehe hehehe nalem juga ya jawabannya semua hari ini Rizky mendingan kamu yang selamanya atau pasangannya hehehe mendingan 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 ya ini pasangan aja kali ya hehehe hehehe enak terus gitu mendingan mendingan hehehe 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 mendingan hehehe oke tadi kayaknya semua followersnya udah pada nonton trailer 17 selamanya banyak pertanyaan ya udah pasti supaya gak penasaran tebak-tebakan nonton eee 17 selamanya nanti mulai 10 Maret hanya di WIT TV dan jangan nonton di tempat lain karena itu bajakan ya jangan nonton youtube telegram tiktok dan lain-lain oke gimana eee kalo diinget-inget lagi masa-masa syuting katanya eee capek pasti karena di luar kota ya pengalaman yang gak terlupakan selama syuting tuh ada pertanyaan dari followers eee instagram riski dulu deh kayaknya riski banyak banget soalnya gengs dia pengalamannya sampe kebawah-bawah mimpi hehehe pengalamannya seru sih di Jogja sih walaupun eee udah ya udah sering lah syuting Jogja tapi kemarin tuh soalnya ada ini nih ada nuansa-nuansa jaman dulunya jadi kayak ada juga eee set-setnya eee set-setnya pake tau dimana tuh di Jogja daerah mana ya jadi kayak emang ada rumah Belanda gitu bangunan jaman dulu terus emang kita juga pake baju-baju jaman dulu propertinya jadul juga pake mobil tua juga jadi kayak wah nuansanya bener-bener sekeliling terbentuk aja tahun tahun sekian tahun berapa tahun 65 atau tahun berapa tuh waktu itu jadi kayak wah seru aja ya atmosferanya beda gitu kayak terus pake bahasanya juga dialognya pake jaman dulu kan jadi kayak wih seru juga nih kayak suasana jadi asik gitu baru rasain soalnya kayak gitu jadi pengalaman dong dialog jaman dulu coba-coba udah nantannya nantannya nanti yang nantannya ya surprise ada yang nanya tuh berapa episode cuman berapa sih kita ada 2 episode tapi kayaknya ada part-partnya ya satu episode dibagi 2 part ya gak tau gimana boleh setiap iya iya satu minggu tayang 2 part jadi 2 hari karena durasinya panjang per episodenya kayak film jadi dipotong 2 bisa tayang nonton 2 bagian jadinya di episode berapa nanya ada deh oke 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 terus pertanyaan yang silahkan tapi kenapa dari satu katanya bisa nonton umur semua umur tapi ini ada adegan ini juga sih ya adegan 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 ini ya apa namanya udah darah darah gitu soalnya tapi bisa tiga tahun ke atas kalau anak dibawah 13 tahun gak sih apapun ini cerna pasti tetep harus parental guidance iya iya tiga tahun ke atas lah ya ini ya ah gak ya gak tau kita tanya nanti nanti akan akan ketahuan tanggal 10 Maret ya umur berapa ke atas yang boleh nonton yang sudah nanti gak ada scene yang yang ya gak ada scene yang yang gitu-gitu deh tapi tau oke pengalaman yang tidak terlupakan selama syuting Shifa mungkin makanan di Jogja kali ya mungkin apa ya menurut aku banyak banget sih kalau pengalaman tak terlupakan karena kita syutingnya satu setengah kira-kira kita satu setengah bulan kan di Jogja terus juga eee ya jauh dari rumah terus ketemunya itu-itu mulu sama satu setengah bulan jadi banyak banget sih pengalaman serunya terus juga seru syuting di Jogja karena makanannya enak-enak jadi kita makan mulu iya makan mulu makan mulu tapi Steffi kalau gue lagi diet aku lagi diet waktu di Jogja jadi iya oh iya jadi tuh pas selamanya pas kita awal-awal reading sama awal-awal mau mulai syuting Rizky tuh lagi gaya-gayaan makan sehat gitu karena terinfluenso oleh sesuatu gitu jadi kayak dia kita lagi makan mie apa gitu dia makannya salat setiap hari itu pesen salat kita pesen pesen salat dia pesen salat apaan sih akhirnya dia capek sendiri ujung-ujungnya kita makan yukaku juga iya 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 bener nih gaya-gayaan makan sayur mulu iya kan langsung lagi Jogja ada ya ada ada restoran ada satu restoran gitu dok jadi jual dan juga salat gitu-gitu enak banget iya iya dan salat di sana kebetulan enak-enak sih jadi makanya pas ini juga semangat juga lihat di sana iya Steffi kalau Steffi gimana pengalaman yang tidak terlupakan mungkin jam yang paling panjang pas syuting jam berapa sampai jam berapa waktu itu kita tuh sempet syuting sampai jam pagi banget ya Cip ya yang aku muntah-muntah inget ya sempet-sempet banget ya sempetnya syutingnya betul-betul jangan dia pernah kayak yang kamu adegan apa tuh pokoknya berapa jam gitu adegan dia disiksa dia harus teriak-teriak terus badannya tuh wah itu kasihan banget ya aku mendengar itu kasihan banget sama dia teriak-teriak aku gak kelar-kelar sini itu aduh ya Allah sampai mau habis suara gue tapi apa berjuang aneh demi menghibur masyarakat Indonesia apa sih treatmentnya kayak film kan jadi tuh emang bener-bener 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 treatmentnya kayak film aja jam cukup banyak ambil detail dan wah tuh kamera tracknya jadi shotnya emang ini banget iya tapi mantap sih oke seru ini pertanyaan buat Civa sama Rizky gimana perasaannya main bab cari sama pacar sama pacar siapa siapapun pacarnya pengen tau aja pengen tau aja nanti pengen tau aja pengen tau aja pengen tau aja ini kan suh lah ini kan ada sekalian apaan ya? sekalian ada temennya lah di lokasi lah jadi iya maksudnya gak di nemenin terus oh iya kemarin di kaget nikah juga stevie ditemenin pacar iya stevie juga di bali lagi shootingnya iya seru banget tau yang gratis season 2 waduh baca di lombok itu seru kali ya iya seru sih setelah 17 lamanya season 2 di ini di lombok iya ntar kalo makanya bikin 17 lamanya trending terus nomor satu dimana masa viral sampe kita liburan baru dibikin sama wtv season 2 nya di lombok iya kan bu betul semoga ini ya semoga ini ya semoga banyak yang suka nih 17 lamanya semoga banyak kenapa artinya atau judulnya itu 17 lamanya kak? yaudah yang paling terlambat datang dihukum seru jawab kenapa 17 lamanya karena ini menceritakan tentang apa ya? tentang itu tentang orang orang yang stuck di ini gak sih salah ngomong gak ya? emang emang gitu ya? boleh itu emang udah boleh dia karena menceritakan tentang dawah yang dia stuck di umur 17 lamanya dan ya dari situ dia 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 ingin mencari tahu apa yang terjadi sama dirinya dan gak bisa begitu dan ya begitulah gue takut spoiler deh ngomong gak ya? enggak gak apa-apa kok yaudahlah dari trailernya kan ketahuan dikit-dikit lah ya iya iya loh kok ilang pin message-nya? mohon maaf diulang ya oke terus pertanyaan selanjutnya ada kesulitan gak pas syuting? jamnya panjang kali ya syutingnya seharian terus disini banyak apalan-apalan gitu sejarah aku sama Stety ada adegan pidato panjang banget dan itu tentang sejarah candi-candi gitu jadikan itu sejarah yang valid kan jadi kalau kita salah dikit aja bisa matang banget terus berlembar-lembar dan kita syirnya kayak udah pagi gitu jadi kayak otaknya udah udah gak sinkron wah iya 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 bener iya jiva tuh banyak banyak halaman tuh biar lah memang presentasinya udah malam banget lagi ya lu berdua ya udah pagi malam ya udah pagi ya udah ngambek-ngambek hahaha siapa tuh yang ngambek tuh adegan adegan apa sih gak ade gak ada gak ada gak ada ya eh apa gue ya dulu ya bukan ya apa nih apa sih ya gak ya apa sih yang kita presentasi presentasi nambah udah pagi suruh presentasi ya Allah itu 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 untung gue nonton doang tangan doang itu mah cipak ngambek sama lo beda urusan Ki eh bukan itu beda hari bukan oh bukan ya lo ini lagi beda hari ini ngambek karena suruh ngafalin ini panjang kan presentasi udah pagi sepertinya kita mau next question ya Bu agak aneh hahaha 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 next questionnya next questionnya Civa sama Iki ngambek kenapa hahaha gosip hahaha pengen lo tau hahaha banyak deh emang ada emang ada yang ngambek deh ada ada wah ini curhat sama lu Sefa gue hanya gak tau hahaha 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 apa yang membedakan dari webseries lainnya webseries lainnya webseries lainnya Civa ada Ciri ada Malapataka Steffi ada kaget nikah Rizky ada Cinta Fitri Cinta Farel Cinta Farel Cinta Farel yang ngebedain apa siapa dulu Civa dulu deh iya Civa yang ngebedain banyak sih karena siapa ditanya aja udah udah apa namanya udah unik gitu loh bukan cuma sekedar drama sekolahan remaja yang yang kayak biasanya aku peranin dia disini ya itu ada semi-semi fantasinya terus juga karakternya juga beda banget jadi kalau dibilang apa yang ngebedain sih banyak banget menurut aku belum ada aku gak tau sih kayaknya sejauh ini aku tau belum ada drama remaja series yang konsepnya kayak gini iya gitu deh semi-fantasinya gitu kan dan berlatar belakang sejarah juga jadi jadi ini beda sih kayaknya beda deh dari yang lain makanya pas baca senaranya juga kayak kita pas baca pas skenario itu ini ya kita gak dikasih sampai habis dari awal gak sih iya yang kita tuh baru baca senario episode akhir pas udah udah syuting iya jadi emang gitu kayak baca novel kita nungguin banget nih endingnya apaan nih sampai hari yang menjelang-jelang hari terakhir tuh kan skenario yang terakhir tuh belum dikasih juga endingnya jadi pas tau ya endingnya seru banget kayak wah wah endingnya plot twist banget iya endingnya pun kan berapa kali diganti kan gara-gara kayak eh eh terus besok ganti lagi terus kita gak tau sampai kita akhirnya syuting endingnya iya ini seru banget sih ceritanya endingnya itu banyak karena takut riski spoiler jadi di syuting diganti-ganti takut riski spoiler jadi jangan ngomong nih jangan salah ngomong oke pertanyaan selanjutnya lagi kalian umur 17 memori yang paling menyenangkan apa masih inget gak? siapa dulu? stefi deh stefi stefi apa? memori yang lagi pas umur 17 memori yang paling menyenangkan atau paling gila deh ngapain lagi umur 17 iya umur 17 sih lagi senang-senangnya main gak sih? pergi-pergi terus tiap hari sama temen-temen lupa sih paling apa karena kayak sibuk main sibuk kerja kira kayaknya iya sibuk main aja sipa sibuk umur 17 masih Aku ngapain ya, umur 17 aku lagi gak ngapa-ngapain deh kayaknya Gatau, aku kayaknya umur 17 Aku udah lulus SMA 16 tahun 17 tahun, aku ngapain, gak ngapa-ngapain, kayaknya syuting doang Udah syuting, baru mau bilang Serih gak mau, ngapa-ngapain yaudah gitu-gitu aja Duyung, jadi duyung ya? Udah gak jadi duyung, umur segitu, udah selesai, umur 16 tahun, duyung-duyungannya Oh Pedes tuh Setelah suaranya Rizky agak pedes dia, oke Rizky ngapain umur 17? Sebenernya ngapain sekolah deh kayaknya gue masih di Sekolah, syuting juga Ya lagi main-main sih itu, lagi Di Ya Sekolah, syuting Banyak-banyak main sih, itu Umur-umur saya belum mikirin masa depan sih Itu, yang penting Senang aja gimana caranya, yang penting seru aja Umur-umur 17 tuh ya Kalau sekarang kan udah mikirin tuh, udah mikirin masa depan gimana Kalau dulu kayaknya Oh ya Something happy bro, ha? Oh udah, sekarang udah mikirin masa depan Lumayan, lumayan Udah Udah, gimana ya besok ya gitu Iya Iya Oke 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 Pernah marahan nggak pas syuting tuh? Netizen yang lain-lainnya Marah, marah sama sesudah darah mungkin Belum tentu sama apa Kayaknya kita baik-baik aja Bisa juga Kita Seru-seru aja Baik-baik aja Kayaknya seru-seru aja Tefi, feel Yang lain nggak ada yang mau jujur Enggak lah, nggak ada Nggak inget apa-apa, soalnya udah lama banget lagi Udah setahun Emang ada ini ya? Eh, ada ya? Nggak ada Ah, oke Eh, gue Ah, pasti Ada ya? Ya, iyalah Kayaknya kalau itu Pasti selalu akan ada sesuatu Yang menegangkan deh Karena kan kita Terlibat dalam satu project yang sama Dalam jangka waktu yang Lumayan lama Dan ketemu orangnya setiap hari itu-itu lagi Shooting juga capek Dari pagi sampai pagi Jadi Kayaknya Kalau Benturan-benturan emosi itu satu sama lain At least Pasti ya pernah lah ngerasain Iya Oke Oke Shifa, kebiasaan unik yang ditemukan dari Rizky sama Stefi pas syuting apa? Ada nggak? Rizky apaan ya? Kebiasaan uniknya? Hmm Doyan kentut Terus kentutnya bau Doyan Doyan Gila lo Eh, gue lagi makan sehat ya Masa baru sih kentutnya Enggak lah Diyok dia Cuma deh Kentutnya tidak Sama kayak Mukanya Jangan fitnah lo sih pak Tapi aku sering Ini 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 pertanyaan Pernyanyi Ternyanyi 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 Yang nonton Kau Steff yang apa ya? Haduh Aduh Ternyanyi Udah Mungkin kita Ketemu Kenalan udah lama kali ya Karena Udah 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 Dari dulu Udah keliatan aja gitu Iya bener Bener banget Oke Terakhir Kenapa para Pemirsa harus Penonton WTV harus Nonton WTV original 17 Selamanya selain Untuk melihat the fantastic The three fantastic Cast Apa nih ada alasan lain gak Kenapa mereka harus nonton Karena ceritanya seru banget Setiap episode pasti kalian Bakal penasaran sama Yang akan terjadi Berikutnya Pasti kalian bakal Mikir 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 gimana 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 Apa yang sebenernya terjadi seru banget Terus juga apa ya Pasti kalian akan Merasakan Pengalaman yang belum pernah kalian Merasakan sebelumnya Menonton Seru sih Banyak misteri yang Bikin penasaran Dan ceritanya seru Sipa 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 Rizky Lazar kalian bisa tahu pokoknya pemain-pemain yang ada di sini Rizky, Steffi semuanya karya-karya sebelumnya yang sangat-sangat luar biasa dan tidak pernah mengecewakan jadi ketika semua komponen-komponen ini dipertemukan pasti hasilnya luar biasa, ditambah ceritanya terus sutradaranya dan background yang ada di cerita ini semuanya diambil serealistis, mungkin makanya kita sampai syuting di Jogja, jadi kita sudah berusaha dan bekerja dengan sangat keras 27 selamanya, jadi kalian harus nonton betul Steffi, jangan betul doang kalau Shiva sama Rizky akan seproyek bareng dan di sini seru sih, unik cerita mungkin belum pernah ada di seris-seris lain jadi mungkin baru saja untuk ditonton dan ini tuh banyak banget plot twistnya sampai dari kayak ntar pas di akhir kayak plot twistnya keren gitu iya bener ini penuh mulai di tengah sebenarnya pasti bakalan kalian tidak sangka-sangka gitu guys nontonnya di WeTV ya nontonnya di WeTV dong jangan di Telegram, TikTok, yang lain-lain itulah jangan lihat, harus di WeTV ya kita udah udah kacau nih tapenya dulu nonton bajakan kita setelun dan sama Rizky dikentutin nah, ya makan tuh setiap hari Kamis Rabu dan Kamis tapi mulainya 10 Maret hari Kamis betul jangan lupa nonton dan karena kita semua akan nonton bareng hari Kamis tanggal 10 Maret jam 6 sore jadi please watch tolong nonton 17 selamanya terima kasih semuanya udah live di WeTV hari ini terima kasih penontonan WeTV sangat sayang sama kalian loh oke bye semua bye bye bye